Hai dan bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang udah galamin hari ini kita melanjutkan maka kuliah biokimia pangan kita sesi uas ini adalah bab yang kedua di sesi uas karena kita sudah belajar tentang biokimia pangan pada karbohidrat hari ini kita akan belajar tentang protein gimana kabarnya semua semoga dalam kondisi baik-baik saja dan tetap bersemangat di bulan puasa ini dan juga di masa pandemi COVID-19 ini semoga tetap semangat menjalankan semua rutinitas termasuk kuliah online baik sebelum kita memulai perkuliahan Mari kita berdoa terlebih dahulu berdoa dikesehatkan Oke untuk bakal ini biokimia pangan protein saya akan menjelaskan yang pertama terkait dengan proteolisis pada daging Hai teman-teman pasti sudah tahu ya kandungan tertinggi pada daging itu itu adalah proteinnya jadi protein itu pada daging sapi daging kerbau daging ayam atau daging ikan salmon itu bisa mencapai 20-30 persen kandungan proteinnya nah eh yang akan kita bahas adalah bagaimana sih reaksi protein yang terjadi pada daging karena daging ala hewan yang belum disembeli dengan hewan yang telah disembeli itu kualitas dagingnya atau kondisi dagingnya itu berbeda nah ini karena ada pengaruh dari protein kita akan membahas bagaimana proteolisis itu pemecahan dengan protein yang ada pada daging ya jadi yang pertama begini yang harus teman-teman pahami ketika daging itu disembeli ya kita nambah sedangnya disembeli ketika daya-daging disembeli hewan itu disembeli ketika hewan disembeli otomatis saya akan menulis konsepnya hewan disembeli kalau hewan disembeli otomatis sirkulasi darah perlahan akan berhenti dan sirkulasi darah perlahan akan berhenti kalau sirkulasi darah berhenti otomatis yang namanya fungsi darah itu adalah membawa oksigen ke seluruh tubuh ya jadi tidak ada pasokan oksigen ke jantung sehingga darah itu tidak bisa diedarkan ke seluruh tubuh ya otomatis eh asupan oksigen berhenti juga nah kalau oksigen sudah berhenti nah ini akan berpengaruh kepada kondisi daging dari sehawan tersebut kalau oksigen tidak ada maka respirasi aerob terhenti nah ini harus teman-teman pahami lalu kita sudah menyinggung tentang respirasi anaerob dan respirasi aerob kalau respirasi aerob itu membutuhkan oksigen ya atau beli kolisis aerob itu membutuhkan oksigen nah ketika ada oksigen yang masuk maka akan menghasilkan energi atau ATP tapi kalau tidak ada oksigen yang masuk makanya terjadi adalah respirasi anaerob nah kalau respirasi anaerob terhenti apa bisa dua bisa etanol atau asam laktat kalau tubuh hari itu menghasilkan etanol tapi kalau pada hewan dia akan menghasilkan asam laktat nah ini akan menghasilkan asam laktat nah ini ya karena respirasi aerob at respirasi anaerob atau glikolisis anaerob tidak ada oksigen yang masuk karena sudah disembeli otomatis yang terjadi adalah respirasi anaerob yaitu menghasilkan asam laktat nah asam laktat ini yang akan mempengaruhi satu mutu akan mempengaruhi perubahan PH PH ini sangat menentukan sekali kualitas mutu fisik kimia dari daging lalu yang kedua dia akan merubah apa namanya jaringan otot nah ini juga jaringan otot ini akan berubah disinilah nanti ada protein-protein pada serat-serat otot yang akan mengubah apa namanya reaksi kekakuan rigor mortis atau setelah yang post-mortem itu disini jaringan otot akan berubah lalu yang ketiga akan terjadi perubahan daya ikan air oke jadi akan ada tiga perubahan ini yang terjadi secara reaksi biokimia pada daging oke kita akan bahas satu per satu oke kita akan bahas satu per satu yang pertama adalah perubahan PH PH berubah karena adanya asam laktat karena ada produksi asam laktat ya ada asam laktat nah ini akan menurunkan PH ya PH jadi menurun yang awalnya PH daging atau PH hewan itu adalah normal 6 7 itu ya nah karena tidak ada oksigen setelah disembelih sehingga PH nya akan menurun menjadi lebih asam bisa mencapai 3,5 sampai 5,5 ini PH yang terjadi pada daging yang post-mortem post-mortem itu yang sudah disembelih oke kalau PH nya turun otomatis tidak ada asupan oksigen yang dihasilkan adalah asam laktat menyebabkan PH turun otomatis apa warna ingat tidak ada oksigen jadi warna yang awalnya merah segar dia akan akan menurun secara perlahan menjadi pucat nah ini adalah tes yang terjadi ketika PH itu turun ya sensor yang muncul adalah warnanya menjadi pucat oke ini ini adalah perubahan PH lalu yang kedua ada yang namanya D perubahan jaringan otot nah perubahan jaringan otot ini karena tidak adanya asupan oksigen ya jadi respirasi yang terjadi beda respirasi anaerob atau glikolisis anaerob ya sehingga tidak ada ATP yang masuk atau ATP yang sudah ada itu perlahan menurun ya jadi ATP itu menurun nah ini respirasi karena respirasi aerob itu terhenti jadi otomatis ATP menurun ya karena kita sudah singgung sedikit tentang ATP ATP itu adenin triphosphat ya dia ini adalah senyawa yang bisa menghasilkan energi yang sangat tinggi ya ATP menurun kalau ATP ini menurun otot akan akan mengalami kaku atau namanya rigor mortis rigor mortis itu adalah kakunya otot nah ini ada ada mekanismenya bagaimana mekanisme rigor mortis yang terjadi pada otot kita akan saya tuliskan saya tuliskan jadi begini rigor mortis itu nah disini ya rigor mortis atau kekakuan otot otot yang menjadi kaku gitu ya jadi kalau teman-teman lihat binatang hewan yang baru disembeli itu dia akan mengalami kekakuan otot tapi itu tidak lama ya karena nanti akan mengalami perlunakan kembali ya nah ini akan berpengaruh pada pengolahan pangan dagingnya tapi saya akan menjelaskan bagaimana reaksi pengkakuan rigor mortis pada daging karena ini akan dipengaruhi oleh kandungan protein jadi rigor mortis ini karena disebabkan adanya cross-linking nah cross-linking antara cross-linking pada protein protein yang di otot yaitu protein aktin dan myosin nah ini adalah protein yang ada pada otot nah ini terjadi jembatan silam atau cross-linking antara aktin dan myosin begini mekanismenya di sini deh jadi ini adalah filamen aktin jadi aktin itu adalah filamen yang tipis ya ini adalah aktin lalu ini ada myosin myosin adalah filamen yang lebih tebal daripada aktin dan dia memiliki seragut ini adalah myosin myosin itu punya kepala ya nah dia punya kepala nih yang gak kepala ini adalah kepala myosin myosin tiga peran ini yang penting akan menyebabkan ribomorfis nah pada saat kondisi otot post-mortem atau setelah disembeli ATP itu kan menurun tapi masih ada sisa-sisa ATP yang yang ada di dalam tubuh ya perlahan perlahan menurun nah ATP itu akan masuk nih ke otot ATP akan masuk ATP tadi apa adenit triphosphat ATP akan masuk selain ATP karena hewan itu baru disembeli otomatis sistem syarafnya juga akan ber apa namanya akan memberikan rangsangan ya karena ketika sistem syaraf ini memberikan rangsangan maka retikulum sarkoplasmik retikulum sarkoplasmik ini akan mengeluarkan kalsium ya jadi dari sistem syaraf dia akan memberikan rangsangan kepada retikulum sarkoplasmik untuk mengeluarkan kalsium atau CA2 plus CA2 plus ini akan masuk ke dalam sistem jaringan otot nah CA2 plus ini nanti fungsinya adalah mengatur yang terjadi pada otot kontraksi pada otot yang mengatur antara myosin, aktin, dan kepala myosin myosin nah ketika ATP masuk yang terjadi adalah ini aktin ini myosin ya yang terjadi adalah pengikatan antara kepala myosin dengan ATP jadi ATP ini akan terikat pada kepala myosin begini ya ATP akan mengikat kepada kepala myosin nah setelah mengikat begini ini terjadi hidrolisis hidrolisis nah hidrolisis ATP ini adalah kejadian di mana fosfatnya terlepas jadi yang tadinya ATP ada yang tri-fosfat fosfatnya ada tiga dia akan menjadi adenin di fosfat dan fosfat jadi tinggal dua jadi ADP adenin di fosfat nah setelah terjadi hidrolisis ATP setelah terjadi hidrolisis ATP yang terjadi adalah kepala myosin akan menempel nih kepala myosin akan menempel pada aktin kepala myosin akan yang dia mengikat ADP plus P dia akan mengikat pada aktin nah kondisi inilah yang dinamakan dengan kontraksi otot atau proses rigor mortis ya jadi kepala myosin menempel pada aktin dan ini adalah membentuk cross-linking ini ini membentuk cross-linking ya membentuk jembatan silang antara kepala myosin antara myosin ini ya oleh kepala myosin dengan aktin membentuk cross-linking dan ini ikatannya kuat ya ikatannya kuat dan karena sakit kuatnya jadi ototnya itu menjadi tegang menjadi kaku dan ini tidak ada air yang bisa diikat air itu tidak bisa mengikat serat-serat otot makanya ini tegang gitu ya nah lalu setelah ini ADP akan secara ADP akan terlepas nih ADP akan terlepas ADP akan terlepas tetapi jembatan cross-linking ini masih tetap terjadi kepala myosin masih tetap menempel pada aktin ya dia akan melepas lagi kalau misalnya ada ATP lagi yang masuk dengan prosesnya seperti ini lagi kalau ada ATP yang masuk lagi dia akan kembali berileksasi lalu hidrolisis lagi menjadi ADP plus P lalu abis itu ADP terlepas kalau masih ada ATP masuk lagi nah gitu perlahan-lahan akan apa ya akan secara terus menerus seperti itu ya jadi ini adalah kondisi yang terjadi saat rigor mortis ya paham ya kalau misal ada yang yang kurang dipahami teman-teman bisa tulis komentar di kolom komentar ya jadi tadi CA2 plus ini adalah fungsinya untuk mengontrol kontraksi otot ya dia fungsinya untuk mengontrol kontraksi otot penempelan antara kepala myosin dengan aktin karena ada beberapa protein juga sebenarnya yang terlibat kayak tropomin tropopi itu gak perlu ini aja lalu konsepnya adalah seperti ini rigor rigor mortis yang akan menyebabkan otot itu pejang karena tidak adanya apalagi air yang bisa masuk atau bisa terikat pada serat-serat otot nah kondisi ini tidak berlangsung lama jadi perlahan dia juga akan mulai menurun nah tapi proses pengempukan daging daging itu empuk karena ketika ini saya hapus ya nomboran teman-teman sambil mendengarkan sambil mencatat ya ini saya hapus karena terbatas papannya oke tidak berlangsung lama karena tadi PH turun ya PH turun ini akan menyebabkan ada enzim di dalam daging di dalam daging ada enzim yang namanya eh katepsin sehat gak ada enzim yang namanya katepsin nah ini adalah enzim proteolitik atau enzim yang bisa memecah protein ya jadi karena PH turun dia akan mengaktifkan kerja dari enzim katepsin nah enzim katepsin ini dia akan merusak protein yang ada pada jaringan otot yaitu aknin dan myosin dia akan merusak itu sehingga melonggarkan struktur dari otot nah ini akan merusak protein otot melonggarkan struktur otot sehingga serat-serat otot ini serat-serat otot mampu itu akan mampu berikatan dengan air kalau sudah berikatan dengan air maka kondisi dagingnya akan menjadi empuk kembali nah ini akan berpengaruh pada proses pengolahan jadi teman-teman kalau mau mengolah daging jangan pada saat rigor mortis ya jangan langsung diolah jangan langsung dipotong-potong atau itu karena agak susah gitu ya jadi teman-teman tunggu beberapa berapa lama tergantung dari kondisi si dagingnya ditunggu sampai dia mengalami proses pas caribur ya ini ada lebih empuk tetapi ada biasanya kalau kita masak daging kan ada cara untuk lebih mempercepat pengepukan ya yaitu dengan cara penambahan teman-teman pernah tahu ya papain papain ini adalah enzim yang terdapat pada daun kepaya nah biasanya teman-teman kan kalau mau mengumpukkan daging dibungkus pakai daun kepaya kan pernah kan nah itu fungsinya adalah untuk merenggangkan struktur otot ya jadi serat-serat ototnya bisa mengikat air sehingga dagingnya itu bisa menjadi lebih empuk karena papain itu adalah enzim proteolitik dia akan merusak sistem jaringan protein-protein yang ada di jaringan otot ya selain papain teman-teman juga bisa menggunakan ngananas ya karena di dalam nganas itu ada yang namanya bromielin nah ini juga enzim proteolitik ya dia bisa merusak protein yang ada di dalam jaringan otot itu mungkin yang bisa disampaikan pada materi proteolitik pada daging setelah ini teman-teman juga akan ada video tentang transglutaminase pada produk-produk daging seafood pokoknya yang mengandung protein yang tinggi ya saksikan video berikutnya itu saja mungkin yang bisa dijelaskan kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan bisa memberikan komentar di kolom komentar atau di halaman diskusi unidaktur itu saja mungkin kurang lebih maaf semoga bisa dipahami penjelasannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih